Gak usah sebutin Cirebon Laki-laki kerja Iya, laki-laki kerja Terus? Ya, setelah itu tuh Kalau Sekarang kan udah Kenalan 13 tahun, berarti komunikasi saya Dari Komunikasi intensnya kan dari 2021 2021 Komunikasi-komunikasi Nah, dia sebelumnya gak pernah Minjemin Gak Minjem duit ke aku Iya, minjem Waduh, terus lanjut Maksudnya gak tau, karena aku tau di Hongkong ya Terus lanjut Aku ilfil banget sama laki-laki yang Minjem duit gitu Iya dong, terus Yang alesannya buat modal Buat ini, aku gak pernah ngasih itu Gak pernah ngasih sama sekali Yang ada aku Aku lost contact Aku males ngeladeninya Nah, udah beberapa bulan kemudian Komunikasi yang ngubungin aku lagi Atau aku ngubungin dia Cuma sepeda saya hi Ya terus Abis itunya Intense-intense Ya kayak gitu lagi kan 2022 kayak gitu Nyambung 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 Ini kan 2024 Nah, aku kan pulang waktu itu kan Eh, tanggal 8 ya Desember Tahun kemarin Nah, aku niatnya kan Mau nemuin dia di Bandung Nemuin dia Itu, biasa Aku ya tuh Aku sendiri Aku pengen nemuin dia Naik kereta kan di stasiun Nemuin gak ya, nemuin gak ya Pengen nekat aja gitu loh Kayak, ya kalian tau lah Aku kayak gimana Pengen nekat tapi Ada aja halangannya Ada aja halangannya Pengen cari tau sendiri gitu Gak apa-apa lah Yang penting aku tau Dia tuh kayak gimana gitu Kalau foto Mungkin bisa ngambil di Facebook Tapi aku cari di Facebook Kalau gak mau tau fotonya Nanti aku tunjukin Enggak usah Enggak penting Terus Yang penting hidupnya Samen Bukan dia Terus lanjut Ya Nah, setelah itu Aku gak ngomong Kalau aku mau kerja lagi di Hongkong Aku diem-diem Setelah aku Pisanya turun itu Aku baru ngomong Gimana Kata aku Kamu kenapa gak cerita Kata dia Kalau kamu cerita Aku kan udah bilang Kamu gak usah lagi Kerja di Hongkong Nah, kamu loh Ngasih kepastian Apakah aku Dateng ke rumah aja Belum Gitu kan Oke Udah kerja aja Disinian dulu Kata dia nya gitu Di Indo Aku bakal nikahin kamu Tahun depan Mampunya kan Ya wis Ya wis Kata aku Ya wis Ya wis Maaf Aku fisanya udah turun Jadi gimana Kamu mau Masih mau apa Enggak sama saya Gitu kan Ya wis Tak tungguin Dua tahun Kata dia nya gitu Itu Ngaku nya kan Dia udah Shalat shalem Istikoro Masih ya Masih Milih lah Pemilihan nya Ninggalin aku Atau engga Dan Ending nya Sekarang kan aku udah Kayak gini nih Udah kayak gini Ya mungkin Jalan nya Allah kan Oh ya wis Aku ini Istirahat dulu Gitu mungkin Kabarnya kan sekarang Baru aja Baru Dia lagi drop Dia lagi drop Lagi Penyakit Lambung Dia lagi drop Di rumah sakit Gak tau Ya pakenya sih Pakai nomor dia Masih tau Mungkin temennya yang Nge-chat gitu kan Nge-chat aku Minta doanya buat Si A gitu kan Buat si A Soalnya Dia drop kejang-kejang Yang Aku Jadi pertanyaan Nama Mas sama Mbak nih Ada ga sih manusia Yang Secara ini ya Secara lisan Secara Ya kan kalo Dibilang Kata-kata adalah doa ya Jadi kita harus hati-hati Kalo ngomong Kalo itu Aku cuma mau nanya Ada ga sih manusia Sampai sengarang itu Bawa-bawa nama keluarga Sampai Maaf Maaf Bawa-bawa nama keluarga Terus Ga ada Apa Sampai Dibilang orang tuanya Ga ada Gitu loh Ada ga sih? Banyak Banyak Itu modus Masa sih? Aku kok Beneran ada tau mas Banyak Sampai ga usah bilang ada Banyak Justru orang-orang yang kayak sampein ini Yang pasti akan Menderita Karena laki-laki yang ga jelas Namanya laki-laki itu kan Sebenernya ga boleh banyak drama Iya Ga boleh laki-laki itu Bukan ga boleh ya Sedrama itu kah seorang laki-laki menurut saya Busit Ya kan mas laki-laki Ya makanya aku bilang Ya makanya aku bilang Kalo laki-laki itu bener Nah ini ada juga Kebalikannya Laki-laki merasa bener Seneng sama cewek Langsung dateng Alamat umat aku ke rumah Niat serius Itu yang membuat Hatinya lulu Padahal kelakuan Dan sifatnya dia Jauh lebih ancur Itu Itu ada Makanya modus itu bolak-balik Modus level A Level B Level C Makanya kalo sampein Berbicara sama saya Teknik manipulatif Apapun Saya akan baca Orang yang semanipulatif kayak gitu Seperti apa Saya tidak mendiskreditkan Dia itu jelek Satu ya Karena sekali lagi Saya tidak tahu Dan tidak memahami Tapi saya mencoba Mempelajari apa Dari apa yang sampein Sampaikan Sedrama itu Kenal 13 tahun Kerja Sampein nikah Dia kecewa Semuanya Sampein gak tau Ya ini kan kehidupan sama sampein Tapi kan sampein gak tau kehidupan dia dengan Iya Di lingkungannya Bagaimana dan seperti apa Bisa jadi dia sudah punya keluarga Punya anak satu Punya anak dua Iya Sekarang ngomong sama sampein Sampein begitu iya Disamperinder Terus sampein tau kenyataannya Kan lebih Sakit lagi hatinya Ya tapi jalannya itu loh Ya ada aja Allah tuh ngasih halangannya tuh mas Kalau aku mau nyamperin Ada Ya ini halangan bagus lagi ketemu sama saya Iya Akhirnya ditunjukin mana yang Mana yang ini brengsek apa enggak Iya bener Jadi menurut saya Tinggalin Tinggalin Kalau orang itu bener-bener mencintai Dan memang mau Dengan kita Itu tidak ada yang namanya pinjam Kamu tak kirimi ya Mukana biar rajin sholat Hal sesederhana itu Hal sesederhana itu Paketan di Hongkong kemana Tak kirimin Kamu sukanya apa Jengkol bete Atau apa Tak kirimin ya buat kamu Sesederhana itu Tapi tidak ada modus-modus Orang Indonesia itu mendekati Teman-teman kita yang ada di Hongkong Dengan cara yang seperti itu Yang ada Makku sakit Bapakku sakit Dikasih foto orang sakit Bisa enggak aku pinjem duit Kan tai kucing Iya bener Kan brengsek Kalau modusnya masih Gue kirimin jengkol deh Gue kirimin apa gitu terus Eh mas ibu kok Kasian sakit Tak kirimin Kan ada Perempuan yang punya rasa kasian Kayak gitu Enggak usah Udah simpan duitmu Ntar kita nikah Kamu mau beli apa Beli apa Silahkan Mana ada yang modusnya Kayak gitu Yang modusnya Laki-laki bisa begitu Itu jauh lebih keren Dia akan nipunya nanti Ya Lu iya bener gak Ya bener-bener sih Anda ini berbicara Dengan mantan buaya gitu loh Jadi tahu Gelagatnya Manusia-manusia Yang Belgedes itu Memahami Cuman kan Cara bermain Mereka itu Buat saya Sepele banget Enggak asik Ya makanya Caputukupret Jarangan caputukupret Nanya ke yang Laki-laki Kalau perempuan kan Punya hati Ah kasihan Positive thinking Apalah Gak ada Kalau Kalau laki-laki itu Bener-bener seneng Sama perempuan Dia bahkan gak minta Bahkan Dia itu bahkan Bisa merelakan segalanya Gak cuman Karangan cerita Oke Aku ada duit Kamu pulang aja Tak transfer buat beli tiket Itu baru Itu laki-laki Gentle Tak beliin tiket Gak usah Aku ya sama Bu Juku Sekali lagi Kalau ngirim duit ke saya Waktu saya di Indonesia Belum menikah pun Gila-gilaan 250 juta Sampai 200 juta Masuk ke rekening itu Bisa 30 juta Coba Kalau Bu Juku lah Kemasan bro Iya Kalau aku Garangan Cap Gomek Apa gak Dia sudah Sudah Kehilangan segalanya Karena memaksanya Bukan kesana arahnya Arahnya bukan untuk kesitu Ya kan berarti kan ada Ada jalannya Cowok yang Bener-bener satu Tujuan kan Makanya sampai Banyak dikirimin Ibuku ngeliat Ibuku tahu Ini kiriman dari Juli Kok sampai sebegitu besarnya Kamu 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 jangan morotin ya Ibuku udah bilang begitu Udah Suruh nganterin Aku Ke rumah bapak ibunya dia Oh gitu Ibu saya bapak saya Karena Dia Khawatir anaknya ini Bangsat gitu loh Dikirimin duit kayak gitu Terus Ngawur Kerja juga Enggak Akhirnya Aku nyamperin Bapak ibunya Orang tua aku Nemuin Suatu ketika Aku udah kelamaan Aku udah ditanyain Bapak ibuku Tanyain Aku mau nikah gak sebenarnya Ibuku udah kayak gini Ngeliatin kiriman Yang gak jelas-jelas Kayak gini nih Duit buat bagaimana Karena dulu kan Anak-anak transfer Sebelum ada TNG itu Iya Oh Nah istriku kan Anak-anak temennya Yang diproseskan banyak Kalau kirim duit 10 juta 5 juta 4 juta Gitu kan Nah kan Aku harus kirimin cepet Ke yang dia suruh Sebenarnya buat itu Bukan Bukan buat nyenengin Iya Bukan buat apa-apa Tapi Karena dia Apa namanya Temen-temennya banyak Untuk bantu ngirim kan Dari situ Apalagi kalau Enggak sempet Keluar Kayak yang di atas rumah itu Di flat itu kan ada Mbaknya sekali ngirim bisa 20 juta 15 juta 15 juta kan Kalau keluar kan Pakai acara Kontrak lah Semuanya kan Gak boleh lebih dari 8 ribu Iya Nah itu bantu Nah ini sebagai gambaran Laki-laki Dimana bawa laki-laki itu Kayak apa Semanipulatifnya Mengarang cerita Buat aku ya Bullshit Blokir selesai Jadi itu karang Mas Sandro Bayangannya Memang karangan cerita ya Iya lah Kalau Samen Menganggep itu cerita Beneran Buktikan nikah sama dia Kalau gak remuk Setahun dua tahun Telepon saya deh Iya Kalau Samen Memang mau buktiin Enggak Aku gak mau nikah Aku mau cari tahu dulu Buktiin sama dia Enggak perlu dicari tahu Kalau dia cinta Samen suruh Oke kalau kamu mau cinta sama aku ya Setelah kamu sembuh Cari saya di Makau Atau cari saya di Hongkong Terserah gimana caramu Kalau alasannya terlalu A, B, C, D, E, F, G Lah matilah Makanya banyak teman-teman ya Ini sekali lagi Aku bicara di konten ini Banyak teman-teman ini yang Mas ada job cowok enggak mas? Mas ada job cowok enggak? Kan kadang-kadang kayak gitu Iya Udah kalau cowok kalian itu Memang cinta Suruh belajar bahasa Suruh dia cari kerjaan Suruh nyusul kita Kalau dia bisa Dia sanggup Dia mampu Berarti dia benar-benar cinta Itu bukti Itu pembuktian Kalau laki-laki gentle Ada yang kayak gitu Ada Ada Kemarin datang kesini juga Jadi istrinya berangkat Dia nyusul Dia nyusul Dia dapet kerjaan Kerjaan cuci piring itu kan Capek kan Iya Demi Dia ngomong demi istri mas Aku harus deket sama dia Nah Wow Dia kerjaan cuci piring katanya Capek Lihat mukanya itu kelihatan Terus dia Di kos Di tempat yang memang Sesuatu itu memang enggak enak dan enggak nyaman Tapi Demi Dengan istrinya Nah istrinya pun kerja Enggak cocok Di majikan Terus ada part time Akhirnya istrinya juga memutuskan untuk keluar Jadi dua-duanya keluar Tapi satu dia Stay in Di tempatnya majikan itu Tapi statusnya kan Enggak beres Overstay lah Yang perempuan Yang perempuan Jadi biar ketemunya sama laki-laki Bisa gitu loh Nah nanti Si laki-lakinya juga setting Kalau semua udah kelar Mau tinggal bareng Jalanin kerjaannya satu-satu Cakep Lakinya menurut saya Dan Jaya berfikirnya menurut saya Makanya layak Saya anggap Berarti bukan tidak ada Bukan tidak ada Laki-laki bener itu bukan tidak ada Cuma kitanya mesti seleksi milih Harus sampai seperti itu Berangkat loh kesini dia Nyampe disini kerja Udah 6 bulan Udah 7 bulan Nah kata Makanya dia ngomong Pokoknya disini Kita berdua Ngumpulin modal Udah cukup modal Pulang Dua nyerahin diri Atau bagaimana dia ngomong Aku awal Kalau orang ini gak bener Gak mungkin nemuin saya Pikiran saya seperti itu Kalau laki-laki itu Semuanya bener Gak mungkin dia nyari saya Iya juga sih Saya percaya diri Kalau bahwa saya Saya Memberi sesuatu Kebaikan Sama banyak orang Saya mempercayai Bahwa orang yang dibawa ke saya Ya baik Kalau ada orang yang dibawa ke tempat saya Dan dia itu tidak baik Ya berarti saya harus mengingat Ada sesuatu dari diri saya Yang belum saya berikan Layaknya Terus diambil sama orang itu Misalnya kita dijahatin Iya iya Kalau kita dijahatin Itu kan berarti ada sesuatu yang tidak Hal orang lain yang belum saya berikan Akhirnya Tuhan kirim saya untuk Ngambil sesuatu itu dengan cara yang berbeda Oh iya Karena saya Saya percaya Allah itu tidak hanya ngasih Tapi ngambil juga Iya Nah kapan ngambilnya Kapan nariknya Enggak asal dia ngambil Tapi dia ngambil punya tujuan Lah yang saya harus pikirkan Kan kan tujuan Sama-sama hidupnya sampean Iya Menurut saya Hentikan rasa kepo itu Sudah mainnya jangan perasaan Mainnya pakai luka Kamu suka Oke Aku butuh duit buat beli tiket Terjem aja Bisa gak kamu transfer saya 2 juta 3 juta Kalau alasannya belok A B C D Sama-sama tes case aja Aduh gini 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 Lagi gini aku sakit Atai kucing Ngorongnya gak tegaan Nah itu yang membuat hidup sampean Gak akan jadi apa-apa Dan disitulah Hidup sampean akan semakin banyak Rasa sakitnya Karena gak tegaan Ya itu yang menyiksa diri sampean sendiri Tidak ada cerita Bagi saya tidak ada cerita Dunia hari ini Itu tidak penuh dengan Mencari keuntungan semata Nah sekarang yang sampean pikirkan ya Terkadang orang-orang yang sudah Merasa gagal dalam pernikahan Sudah punya anak Sudah sangat merasa Aduh aku gak pantas Gak gina banget Gak begitu Iya pas bener kadang ada pikiran kayak gitu Gak ada Semua manusia diciptakan itu punya nilai Even though itu dia janda Walaupun dia itu pernah Melakukan hal yang buruk di masa lalu Ketika hari ini dia itu bisa menyadari Bahwa hidup saya ini harus benar Itu sudah more than enough Cukup Yang perlu disusun sama dirapikan sama dalam diri sampean itu Buang hal-hal yang memang sudah tidak pasti Tidak penuh kepastian itu udah Jangan dipikirkan Yang sekarang pasti Samen kerja dapat duit Itu kan pasti Ya itu yang dipikirin Jangan memikirkan dia yang bilangnya 13 tahun 5 tahun 6 tahun Tapi nothing Bahkan Menunjukkan jadi dirinya Terus sampai bilang Ada orang sepemalu itu Ada Penipulah yang Orang Gak mau menunjukkan jati dirinya Ya bener kan Penipu itu Kalau bisa menyembunyikan identitasnya Untuk Bisa mendapatkan keuntungan dari mangsanya Ya udah Kalau Samen pertanyaannya ada sepemalu itu Ada Penipulah Wake up lah Bangun lah Saya sadari bahwa Selama ini Samen hanya membayangkan sesuatu yang Ah masa aku benar Ah kok Sampai sebegitunya Gara-gara aku Seistimewakah Aku Di matanya dia Sampai ngomong kayak gitu Kan Kalimat bangsa gitu kan Bukan istimewa Lebih ke Ngerasa bersalah Mas akunya Tapi Ya jangan Samen itu tidak melakukan apa-apa mbak Samen itu tidak menyakiti Makanya disitulah yang Dimainkan Sikisnya Samen Karena dia sadar Bahwa Samen itu bisa Dimainkan secara psikis Ya makanya jadi mangsa Dimangsa nanti sama dia Jadi kayak gini loh Manusia ya kan Itu dengan Samen Dengan Samen Dengan Samen Dengan Samen dia bisa begitu Kan kita gak tau hidupnya dia Iya Dengan siapa aja dia bergaul Dengan siapa aja dia berkumpul Bagaimana dia lingkungannya Dan jangan pernah merasa tertarik sebagai wanita untuk mengetahui sisi misteriusnya laki-laki Itu Jangan pernah tertarik Jangan pernah tertarik dengan misteriusnya saya Iya Iya Gak pernah Sedangkan saya Orangnya Misterius Misterius tertarik Nah Pengen tau pengen tau Padahal udah capek gitu Laki-laki bangsat itu ya begitu Iya Udah capek udah berusaha Kasarnya udah kita udah Berusaha Cari tau-cari tau Ada aja halangannya Enggak Ya memang berarti Sebenarnya Samen dikasih petunjuk Untuk tidak Tidak perlu cari tau tentang makhluk ini Gak penting makhluk ini Yang terpenting adalah Bagaimana Samen Melanjutkan kehidupan Samen Kalau Sekali lagi ya Kesalahan Dalam memilih jodoh Banyak-banyak PMI Hong Kong itu Ketika dia keluar ke Hong Kong itu Sudah penuh kekecewaan Karena rumah tangga gak pas Balik lagi menikah Terus ditinggal proses lagi Ditinggal di Hong Kong lagi Itu kesalahan Kalau mau menikah ya udah Tungguin Kalau mau menikah Seberapa siap kamu Pekerjaanmu bagaimana Bisa menjamin hidup saya Gak bisa kasih makan saya Dua kali Tiga kali gak Beliin saya bedak Sama skincare Oke gak Kalau gak oke Udah Saya disini bisa cari bedak Beli skincare sendiri Kalau dia tidak melebihi Dari apa yang saya dapetin So Buang aja Cita-cita mau menikah dengan Laki-laki Nah aku kalau Bojuku Saya memang gak punya apa-apa Tapi saya sudah disini Saya berjuang disini Ketemunya disini Nikah disana Disini Oh nikah disini Disini nikah Di Indonesia nikah Dua kali kami nikah Oh Sertifikat Merit Registernya Dua Makanya Dependent Visanya keluar Oh Saya ngomong sama istri saya Kalau kamu mau nikahin saya Saya masih pikir Mikir sama kamu Kalau Kamu gak nikahin saya Aku sudah Ibuku sudah terlanjur datang ke rumahmu Ya aku tinggal ngomong Balik lagi Gak jadi nikah Aku berangkat ke Jepang Cari kehidupanku di Jepang Karena aku udah gak bisa masuk Hong Kong 23 bulan Keluar masuk Keluar masuk Begitu kan Jadi Angan-anganku kepada Hong Kong Udah aku buang jauh-jauh Kalau Dia gak mau Saya berangkat ke Jepang Karena adikku udah siap Kamu tak biayain sekolah Kamu cari uang kerja Duitnya kasih ke aku Kasih uang dulu Supaya kamu bisa sekolah Khusus bahasa Jepang Dulu udah kayak gitu Mbak Pikirnya itu Iya Karena memang Hong Kong udah 23 bulan Keluar masuk Itu aku udah Dideportasi Sampai 5 kali Oh iya masuk Iya Dan istriku selalu Beliin tiket Untuk bisa ketemu dia Sampai dibelain begitu Terus aku bilang Tiketnya gak usah yang mahal Kasih aku Air Asia Yang transit 8 jam 9 jam It's okay Fine Yang penting duitmu jangan luar banyak Ada gak laki-laki yang Yang punya penggunaan kayak gitu Banyak Banyak Amin Banyak Tinggal sampein harus betulin pikiran sampein dulu Jadi jangan berharap seseorang punya berpikiran seperti itu Ketika kita gak betulin pikiran kita Iya Kita betulin dulu pikiran kita Pantesin dulu diri kita Berdoa sama Khususya Allah Maka Dia akan Tunjukin dimana Orang-orang yang bener Jadi bukan Bukan persoalan saya baik Siapapun baik Enggak Bukan persoalan itu Tapi bagaimana diri kita itu Pantes Untuk orang yang memang baik Jadi jangan berpikir orang lain dulu Berpikir ke diri kita dulu Mbak Ini loh yang aku Takutin sebenarnya Anak-anak itu terperdaya Sama berpikirannya Iya Bayangannya Say hello 24 jam non-stop Teleponan video call-an Dia gak mau Di liburan pun dia masih video call-an Buat saya Kalau laki-laki baik ya udah nikmati liburmu ya Ntar kabar-kabar Seneng-seneng lah sama temenmu Ya jangan Pokoknya Kabar-kabar aja Jangan Jangan Terlalu yang berlebihan Temen juga Ya selamat berlidur Enggak usah ganggu Malah ada laki-laki yang Ya aku kerja dulu ya Aku gak bisa teleponan Istri Pacarnya Pasangannya Kok mesti sih kerja Nah Terus kadang komplain ke saya Justru anda bersyukur Kalau menemukan laki-laki yang memang bekerja Ya terus tiba-tiba di v-call Terus dia lagi di pabrik Atau dia lagi nganterin Paketan barang Dia kerja Ntar ya Kalau gak Istirahat tamu Nyantai kita telepon Itu baru hubungan sehat Hubungan yang gak sehat itu sampe Video call-an Jalan terus video call-an Aduh goblek Ya itu Udah bucin Kayak pecat nanti repot Udah ngirimin duit Aku belum ngirimin duit mas Enggak maksud saya Maksud saya sekali lagi Karena sampe belum ngirimin duit Dia ngejer tuh Iya ngejer Ya itu Ya itu yang Menurut aku tadi kan mas Bilang Kalau aku ngenilai si cowok itu ya mas Dewasa sih dewasa Kalau dia kerja kerja Dia kerja kalau Ya kayak mas bilang Nikmatin aja libur kamu gitu kan Dewasa Terus kalau Saya kerja dulu ya Teleponan ngabarin cuma 5 menit lah 15 menit Yang saya Entah itu cewek entah cowok Aku gak tau Sama sekali Tapi kalau foto Dia Nunjukin foto dia Cuma foto doang loh ya Terus Yang saya tahu Saya tuh cuma Misterius penasarannya tuh Cuma Bentuk Wujud Gitu Asli apa enggak Gitu kan Soalnya apa ya Teleponan Dia ngomongnya chatting mas Video callan Kamera dimatiin Ngomongnya ya chatting Gitu Gitu terus Layar ritem gitu Buang 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 ya mas Buang 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 ke sampah Enggak penting Jangan nyari tahu Enggak usah Kalau suatu saat Memang dia Ditakdirkan buat sampaian Bagi saya Dikejar tuh Sampaian Enggak Gak cuman Telepon 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 Keberadaan rumah itu Ada laki-laki yang gila Cari info Data Semua Sampai dia nyamperin ke rumah Itu juga ada 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 Segila itu laki-laki Aku Kalau Aku nanya Kalau aku wajar gak Maksudnya bukan wajar sih Kalau aku positive thinking Berharap kayak gitu Ya kalau ini kan Kalau Dia ditakdirkan buat saya Yang penting kan Dari diri sayanya sendiri Harus memperbaiki diri saya Pikiran saya kan Gitu kan Tapi Wajar gak Saya punya masih Bukan sedikit harapan Punya pikiran positif Dia kayak gitu Wajar dan boleh Tapi saya cuman ngomong sama Samen Berharap sama manusia Siap-siap dikecewakan Berharapnya sama Allah Biar dia ngetuk hati dia mas Nah makanya Tapi kan Samen tadi bilang Boleh gak aku ada harapan Nah ini harapannya kemana nih kan Samen kan gak ngomong harapannya kemana kan Saya cuman bilang Ketika harapan itu Samen Patokkannya ke manusia Maka yang terjadi kecewa dan sakit hati Tapi kalau Samen menjalani hidup sampai dengan baik Dengan normal Udah lah Aku gak perlu mikirin itu Karena itu mengganggu pikiran saya Saya cuman mau fokus kepada tujuan dan cita-cita saya Mewujudkan misalnya Aku mau beli rumah Aku mau beli sawah Aku mau beli kebun Aku mau beli sapi Itu lebih bagus ke arah disitu Tujuan hidup samen Hal-hal yang bersifat Memang berat Kalau orang sudah Terlanjur Hatinya penasaran Jatuh cinta Kekut Tai kucing itu semuanya Sudah gak waktunya kita Samen seperti itu Walaupun bagi saya usia Samen masih muda Tapi gak waktunya Karena Samen udah gagal di satu kali Iya Tidak waktunya begitu Kalau memang Mau ada percintaan Mau ada hubungan Mau relationship Yang sehat Yang sehat Yang wajar Nah hubungan yang sehat Yang wajar itu Bagaimana penggambarannya Ya wanita dikejar-kejar sama pria Mengejarnya bagaimana Ya mati-matian Saya pernah dulu Mencintai wanita Sampai 4 kali itu Cinta saya mati-matian Bahkan setiap Sabtu malam minggu Perjalanan 4 jam itu Akan saya tempuh naik motor Masya Allah Iya Gara-gara Ya aku Pengen menunjukkan Bahkan aku rela Keluar dari pekerjaanku Dari Jakarta Aku pulang ke Pekanbaru Hanya ingin Pengen hidup sama dia Dia Masih sekolah bidan waktu itu Jadi setiap Sabtu sore Aku njemput Sampai aku harus Nganterin Susu beruang Apa yang suka aja dia Hari Pokoknya ada kesempatan Aku main ke Kotanya dia Ya 4 jam itu Tapi lain Naik motor CB Itu pernah Dan di endingnya Ya kan Setelah dilamar sama ibu bapakku Satu tahun lamaranku ditolak Ya menikah sama polisi Yang satu lagi bidan Yang satu lagi bidan juga Di Sumatera Barat Bukit Tinggi Perjalananku itu bisa 6 jam 4 jam 5 jam Hanya ingin menemuin dia Sampai dia ulang tahun Aku di depan rumahnya Di depan kos-kosannya Nggak dibukain pintu Begitu dia pagi nyapa Aku udah di depan Bisa kasih surprise yang kayak gitu Ini perjuangan saya dalam Memperjuangkan sebuah rasa cinta Sebegitunya Nah makanya tak gambarin sama-sama Sudah sebegitukah Laki-laki itu kepada sampe Kalau nggak ngapain diberatin Beneran Seperti itu Saya jalanin itu semua Bahkan waktu Pencinta pertama saya Kelas 3 SMP Dia kelas 2 SMP Saya nembak itu bisa 7 kali Sampai 9 kali Aku nungguin dia Sampai kelas 2 SMP Dia masih nggak menerima saya Sudah sampai sebegitunya perjuangan Makanya ketika ada seorang wanita yang sudah Mau menerima saya Ya sudah Hidup saya saya Kerahkan dan saya putuskan Dan saya berikan ke dia Karena dia sudah Mau menerima saya Itu mes Salahnya saya Saya Karena ya gitu Tahu sendiri saya Ya Nggak ada salah Nggak Dalam hidup itu nggak ada salah Tapi semuanya Pengandung pelajaran Bukan keliru Bukan keliru Iya Pelajaran Kan kita harus belajar dari apa yang sudah kita lakukan Kan salah Ya ada Kalau soal laki-laki yang Yang tertarik sama saya Sampai seperti yang Mas lakuin di masa muda itu Ada Ya itu Akunya yang nggak mau Ya nggak apa-apa Aku yang nolak-nolak Ya mungkin Bukan karma sih Lebih ke introveksi dirinya ya Menghargainya Ya nggak apa-apa kan Ketika Samen sudah menolak dan dia sudah menikah Kan memang berarti bukan jodoh Nah aku pun sudah melakukan itu Berarti mereka itu tidak layak untuk saya perjuangkan Dan hari ini saya bisa ngomong sama-sama Tapi waktu itu ya hati hancur Remuk semuanya Tapi Ya sudah Makanya kita harus menertawakan masa lalu Biar kita itu jadi orang yang berdamai dengan diri kita Ya aku kok goblok ya dulu Iya 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 bener Makanya goblok kamu belajar Iya Kan kayak gitu Sekarang saya belajar Ketika sudah ada seseorang Yang menerima kita dengan segala bentuk Apalagi menemani Saya Saya sudah kena penyakit jantung Ya sudah Supaya saya itu tidak Menjadi seseorang yang nggak bisa diatur Nggak pernah mau berhenti Selalu ingin eksplor apapun Nah kalau udah dikasih kayak gini kan artinya Setelah udah kasih Kemudahlah Syukuri ada yang di dirimu kamu Nggak usah terlalu melampaui Apa yang kamu bayangin Go with the flow Sumbahlah saya Kan bisa jadi Tuhan Menurut saya yang seperti itu Nggak usah punya pikiran A, B, C, Y, D sampai Z Kan bisa jadi Nah Samen enggak Samen masih muda Samen masih punya banyak potensi Banyak peluang Dan Samen bisa ketemu Sama orang yang memang benar-benar Bisa layomi Bisa nyayangin Bisa memberikan segalanya Menurut saya itu Kasih sama Gus Tiawa Yang penting kita jangan bimbang Nah di fase seperti ini Udah itu buang Buang Samen kerja Kasih buat anak Kasih buat keluarga Didatangin itu nanti Siapa-siapa yang pantas Salah buat Samen itu Didatangin Yang penting logikanya dimainkan Jangan cuma hati dan perasaannya Membuang itu sulit Ketika kita sudah Terpengaruh itu sulit Tapi Akan lebih mudah ketika logika Samen itu Bermain Kalau logikanya bermain Hatinya akan terbuang Hati dan logika Itu kombin Kombinasinya itu bisa 60-40 Hati itu cuma 40 Hati cuma 40 Logika itu 60 Tapi kalau logika itu jadi 80 atau 90 Jahat jadinya Kita jadi manusia yang jahat Karena semuanya didasarkan atas logika Gak ada dasar Heart feeling Gak ada feelingnya Tapi kalau 60-40 itu masih balance Ada rasa kasiannya Ada logikanya Dimainkan Sebenarnya di dalam diri manusia itu pertempuran 2 hal Antara logika dan hati Nah kalau dimenangkan oleh hati Ya itu tadi Goblog Bukan Bukan goblok Jadi Samen lebih gampang Terenyum Khawatir menyakiti hati orang Yang ada sampai yang bersakiti Itu kalau Kalau Porsi Hatinya Dikasih lebih banyak Dibandingkan logikanya Kalau Makanya selisihnya cuma 10% 60-40 Dari separuh itu Selisihnya 60-40 Logikanya yang lebih banyak dimainkan Kalau orang bermain logikanya lebih banyak Gak mudah percaya Gak mudah dimanipulasi Gak mudah Disakiti Karena logika main Kamu satu tinggal ini Emang aku gak bisa cari yang lain Nah itu logika kan yang main Bukan perasaan Iya bukan perasaan Tapi kalau kita banyak yang main Hati sama perasaan Aduh kenapa ya Aku udah mencintai kamu Jadi kok kamu setega itu Nah itu kan perasaan yang main Tak kasih contohnya sama sekali ya Antara logika dan perasaan Mainnya sampai sejauh Dan makanya jangan bergaul Bukan jangan bergaul Bergaul dengan orang-orang yang punya kasih lebih banyak Itu boleh Tapi imbangi dengan orang-orang yang Juga punya cara berpikir jahat Untuk kita ambil sedikit Saya percaya sesuatu itu Mesti akan saya sisakan 20% negativiti Ini kalau pikiran positif dan negatif Jadikan hati dan perasaan Ini kalau negativiti dan positif Saya selalu akan kasih 80% positif 20% negativiti Untuk sebagai bentuk kewaspadaan Saya sebenarnya orang Gak pernah punya rasa takut Saya gak pernah punya rasa takut terhadap apapun sebenarnya Tapi ternyata Itu membawa saya Dianugerahi penyakit ini Untuk bisa punya rasa khawatir dan rasa takut Saya dulu sebelum punya istri Gak pernah ada takut Gak pernah ada rasa khawatir itu gak pernah Tapi begitu ada istri Kenapa kok aku jadi lebih cenderung takut Kenapa kok aku khawatir kehilangan Dia iya karena kamu sudah punya istri Ya kan katanya orang belahan jiwa Nah kamu kalau ditinggal belahannya jadi kayak gimana Nah itu sebenarnya proses pendewasa Proses untuk menuju ke kebijaksanaan Kamu itu sudah memilih orang untuk menemani hidupmu Kamu mesti bawa kemana Kamu mesti ngapain Kamu mesti kayak gimana Gak bisa Sekarang PDW Nah itu Makanya kenapa aku disuruh menikah sama ibuku Supaya begitu Supaya Dia ngerti dan paham Bahwa ketika kamu gak akan menikah ya terserah Dirimu sendiri Yang samanya juga begitu Dan sudah ada pengalaman satu kali Gak apa-apa Dan itu bukan bentuk kesalahan Jangan terlalu menyesali sesuatu yang sudah sampai melewati Ya sudah Berarti saya dikasih Tuhan Untuk punya dapat jodoh lagi Merasakan yang lain lagi Positif aja Kayak gitu Karena yang sudah diberikan ya udah itu rezeki Kita terima tanggung jawab Kan kayak gitu Belajar Mbak Jadi Buang Segala sesuatu yang menghalangi cita-cita sama tujuan Nah sekarang pertanyaannya satu Tujuan dan cita-cita sampai di lima Atau enggak udah jauh-jauh 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan sampai apa Kalau Samen gak bisa jawab Makanya sekarang bingung Tujuan Iya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan Untuk itu lebih mempermudah Jalannya Samen mencapai tujuan itu Kenapa saya tanya Kalau tujuan Maunya saya Kerja dulu mas Kalau 6 bulan 1 tahun itu Terus kerja untuk apa kan Kerja punya tujuannya Iya buat keluarga Buat anak saya Itu top Terlalu sederhana Makanya Samen effortnya gak keras Udah gak ada hutangan Udah gak ada Aman Makanya Tujuannya di 6-7 bulan Beli sapi misalnya Itu kan jelas tuh Dan angkanya pun terukur Maktunya bisa dicapai Misalnya Atau tujuannya aku mau beli Atau tabungan terkumpul sekian Atau bayarin asuransi buat anakku Sampai usia 12 Sampai usia 17 Itu kan terukur Jadi cita-cita sama tujuannya yang ada ukurannya Ada ukurannya Iya 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 Biar Samen itu fokus Kalau gak ada ukuran Belum biar Kalau cuma Kalau cuma Nabung-nabung juga kan sama aja gak ada ukurannya Iya nabung gak ada ukurannya Tapi kalau saya harus capek 80 juta Itu kan ada tulis 80 juta Buat Ya kalau buat-buat sih Yang penting budget apa Harus ada segini Ada ukuran Karena tujuan itu harus terukur Terukur Kalau gak terukur Nah itu jendengnya ngimbi di siang bolong Iya 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 Nah makanya sekarang Untuk mengatasi itu Ya coba Sampingkan itu Blokir lah Pusta atau apa Dan jangan pernah ada pikiran lagi Pikirkan sampai mendapatkan pekerjaan di Makau Kalau memang mau ke Makau Iya Atau fokuskan kalau sampai mau interview Jamai yang di Hong Kong Ya interview terus pulang dulu Iya iya Dan di rumah cari kesibukan Jangan sampai-sampayan yang mengejar cowok Itu pesan saya Iya siap mas Diem kalau lu mau dateng Dateng ke rumah Saya pulang Kalau kamu masih mau silahkan ke rumah Lihat bentuknya Lihat perejingannya Jangan keluarin Keluarin Saudara-saudara Sampain yang jahat Saudara-saudara saya yang jahat Yang jahat Jangan yang baik Yang jahat keluarin Habis itu Jangan ditemuin Temuin sebentar Masuk ke dalam Tonton TV Main HP Suruh saudara yang jahat itu Interogasi Iya 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 sih Kasih tanya pendapatnya Habis itu Memai sampean Keluarganya sampean Suruh nanyain banyak Sampain main Nonton TV sama main HP aja di dalam Sampai mereka selesai nanyain Giliran terakhir Sampain ketemu sama dia Iya Itu tujuannya untuk apa sih Biar keluarga itu bisa menilai Ini laki-laki beres nggak Pandangannya ibunya gimana Kakak sampean Tetangga sampean Om sampean Mereka kan pasti punya Kerita Orang-orang yang sayang sama-sama Kan pasti akan mencoba Mencari tahu nih manusia kayak apa Gak kayak gitu keluarga ku mas Gimana? Mereka masa bodoh Gak ingat enget gak mau tahu urusan kita Bukan masa bodoh sih Lebih ke Ya mebebaskan gitu lah Ya makanya sampean gagal Karena sampean mau milih sendiri Iya Nah untuk rumus yang kali ini kan gak bisa Beda ya Karena sudah gagal Ya sampean minta ke mereka Aku kan udah gagal nih Udah aku pernah minta Tapi kata orangtuaku ya Ya kan yang ngejalanin kamu Gitu kan Langsung saya potong Ya ngejalanin kamu Tapi kalau hatiku sedih karena aku salah milih Iya kan ya Mama kan ya juga ikut sedih toh Makanya bantu saya Untuk seleksi nih manusia Iya ya gitu Lah iya dong Iya sampean harus bilang begitu Makanya karena Tidak ada Tidak ada mengingatkan seperti itu Akhirnya sampean memilih jalannya sampean sendiri Tidak ada bekal bentuk dan ABCD Dari orang-orang terjekat dan tersayang Akhirnya ketika sampean salah Sampean sendiri yang menerima Mereka tinggal bilang Nah kamu sendiri kok yang milih Kita kasih kebebasan coba Kalau saya gak begitu orang tua saya Dilihat Siapa yang kamu mau nikahin Bapak ibunya masih ada gak Lah pertanyaannya malah kayak gitu Pasarannya berapa netonnya Udah sampe kayak gitu Arahnya bagaimana Loh Karena dia memang kepingin saya yang bahagia Bukan mereka yang bahagia Otomatis kalo saya bahagia kan mereka lebih bahagia Setoran jalan Loh iya kan Gimana sih Diajak ngomong logika kan Logika Jadi Sekali lagi kan begitu ceritanya Dalam memilih sesuatu Untuk teman hidup kita Itu banyak elemen yang kita libatkan Iya 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 kan Kalo orang-orang itu sayang Pasti mereka Punya Cara menyayangi kitanya itu kayak gimana Salah satunya seleksi Ya tanya-tanyain apa kek Kerjaan dimana Tabungannya berapa Sudah ada rumah gak Wajar orang tua nanya kayak gitu Iya Nah kalo ibu ku juga bertanya ke dia Ini duit apaan dikirim sampe kayak gini nih Nah kan Iya Bukan sebaliknya tambah seneng Enggak Enggak Dikasih titipan Dikasih sesuatu yang besar Keluarga kita bertanya Hei hei Kamu nih mau nipu Apa mau ngibulin Coba Di duit di dompet saya Selalu cuma ada duit Seratus ribu Tapi kalo ibu minta duit Aku kan ngantuk tuh Aku tidur gitu kan Sukanya Begadang malem Karena nelpon dia kan Pagi-pagi kan Ditelepon dia pulang kerja Tak kasih ATM-nya Tak kasih PIN-nya Sama ibuku dimasukin sendiri Karena butuh kan Anaknya capek Ya dia berangkat sendiri Ngeliat saldonya sampe segitu kan Kaget Ini orang Gak kerja Makan Tidur Malem Teleponan sampe Subuh Gak ada duitnya Tanyain Karena itu Gak ada tulisan ya Kalo transferan dari Luar Iya iya Didudukin lah saya Tanyain Ini duit apaan Ya ATM-nya Ini kan bentuk dari orangku Perhatian Gak mau anaknya Menjadi gak bener Ibu saya Ya karena saya terbuka Kalo urusan keuangan Saya manusia paling terbuka Di keluarga saya Saya boleh cerita gak mas Salah satu Bentuk saya trauma sama cowok Ya jujur ya mas Saya Orangnya kan Apa ya Introvert gak tahu Gak tahu apalah pokoknya mas Menurut saya sendiri Empe comes and ito melancolis Assamen itu Bukan introvert dan neces zit асamen itu melancolis しく language Jadi segala segala bikin Pake hati dan merasaan ADUh Kayak gini ya Akhirnya bisa dimanipulasi Dan dimainkan Dengan berbagai macam strategi まだ Berarti sama kayak ibu aku Enggak gini mas Aku kan dulu ya mas Waktu jaman sekolah Aku gak ngerti Aku kan belum tau apa-apa Agak rasa traumanya itu Buat nikah Ya kan dari 2020 aku kan udah pengen Niat nikah Ngejalanin hidup baru Yang namanya nikah kan ibadah Cuman karena Ya sama dibilang kebayang-bayang Enggak traumanya gini Orang tua aku Alhamdulillahnya kan rumah tangga Apa ya namanya Langgeng lah dibilang aman Tapi Pengalamannya Aku waktu usia Kelas 6 SD Masih gak tau apa-apa Pokoknya Aku tau itu pas SMP Kayak Dari si bapak aku Kerja kan dulu di Dimana di Pelayaran di Surabaya Laut gitu kan Setiap Pulang 3 bulan sekali gitu 3 bulan sekali Dia Darat gitu Gak taunya aku kan dikasih Dikasih apa namanya Dikasih baju Baju lebaran Katanya dari temennya Tek pikir kan Temennya kan Cowok Maksudnya sih Temen itu lah Kayak bagi-bagi Apa itu namanya THR gitu Dikasih baju Gak taunya tuh Saya baru taunya kan Dua tahun kemudian Cewek SMS saya Gimana kabar Bapak saya Gitu kan gini-gini Dan Saya kasihan ke ibu sayanya gitu mas Ya sama ibu sayanya Mungkin pakai hati pakai perasaan Sampai dibilang Ibu saya sampai digoblogin berapa Digoblogin Pokoknya bahasa kasarnya gitu Dibohongin Sampai 7 tahun 8 tahun Gak taunya Yang herannya Ibu saya masih bertahan Ya saya gak nyuruh dia itu ya mas Enggak Mungkin dia juga berpikirnya Itu pilihan saya Jadi harus saya jalanin Ibu saya mendem terus mas Mendem Sampai Keluarga Ini udah masalah keluarga Sampai Keluarga saya Maksudnya Keluarga Bapak saya itu Nyembunyiin Saya tuh punya dua ibu Hehehe Punya dua ibu Gak taunya Dia masih muda Nikah sirim Iya nikah sirim Jadi punya istri dua Bapak saya sampai Iya Itu aku juga baru kagetnya Baru taunya Tetangga Tetangga Tentangga pada bilang Itu ada Ada cewek Main ke rumah Nenekku Nenekku dari Ibunya bapakku Tapi Orangtua aku gak tau Padahal Kasarnya udah rumah Sedaerah ya Cuma beda rumah doang Masih tau gitu Akunya diem aja Salah gak mas Aku sebagai anak Gak ngasih tau ibu aku Aku gak mau ikutin Ikut orang ya Gini loh Kalau menurut saya Bukan berbicara salah dan benar Ibu Sampea Ibunya Sampea Bukan tidak tau Berarti saya Bukan tidak tau Tapi dia menutupi ke anak-anaknya Kalau bapaknya Udah punya istri baru Enggak mas Beneran gak tau mas Enggak Gak mungkin orang tua Gak tau Atau pasangannya seperti apa Itu perasaan Sampean saja Jadi Karena dia itu sudah menginginkan Keluarganya itu utuh Maka dia tidak Membuat itu menjadi ribut Nah ini kebesaran hati Jadi jangan disalah hatikan Sampean ngasih tau Ibu Sampean itu sesuatu yang salah Enggak Cuman Sampean juga harus bilang Bahwa orang tua saya Spesialnya ibu saya Itu tidak pingin siapapun Tersakiti hatinya Dengan kelakuan pasangannya Yaitu bapak Sampean Nah itu yang Saya bilang berbesar hati Tapi ketika Sampean ngomong sama ibu Ibu Bapak gak tau Jangan bilang begitu Sampean ngomongnya saya tau Ibu ini orang baik Hatinya bagus Dan tidak pingin terjadi Cerai beres Sehingga ibu gak pernah menyampaikan ke saya Kalau bapak punya istri lagi Kalimatnya dibalik Ya ibu orang yang luar biasa Kan bilang aja begitu Nah justru Sampean bilang ke bapak Kalau Sampean memang anaknya Pak saya perempuan Bapak sudah berapa lama nyakiti perasaannya ibu Dengan posisi yang kayak gini Dengan memelihara satu orang lagi Tanpa masih tau ibu itu udah Sedemikian rupa loh Sampean tinggal bilang Nah kalau saya di kehidupan Akan menemukan laki-laki yang brengsek Itu saya bayar karmanya bapak Ya udah aku bayar Lo gak sampe ngomong ke bapaknya Nah bilang ke bapaknya Minta maaf sama ibu Supaya karma itu tidak datang lagi ke saya Maksud gak saya omongin Masuk Cuma karakter Nanti kalau lo gak Kalau Sampean ngomong Sampean kan anak perempuan Iya Dan itu bapak Sampean Kalau dia marah-marah berarti ya sudah gak layak Sebenarnya aku harus berhubungan dengan kamu bapak Gitu Cinta pertama anak wanita itu ke bapaknya Nah ketika itu tidak terjadi dalam Sampean Makanya Sampean mencari figur Lah figur yang gak tepat inilah Gak ada kontrol dari kiri kanan Akhirnya Sampean menemukan kegagalan di yang pertama Nah kedua ini gak boleh Makanya Sampean harus berkaca kepada diri sendiri Artinya kan memang Kita tidak bisa memilih siapa bapak dan ibu kita Kita tidak bisa memilih Tapi yang bisa kita lakukan Kita mengendalikan diri kita Atas apa kasih sayang yang mereka berikan Atas hal yang mereka berikan ke kita Itu kan bisa nge-impact Makanya sekali lagi Oh anak-anak yang dididik Dengan tenaga sisa Yang terjadi anaknya juga akan ngambang Kenapa saya bicara tenaga sisa Karena Sampean Mendapat sentuhan bapak di 3 bulan sekali Saya ini produk anak yang disentuh dengan kasih sayang dan perhatian ekstra Ya saya bersyukur saja Walaupun saya bukan orang gaya Kalau melihat kejadiannya Sampean Bapak sampai ibu saya juga pernah berantem Udah di ujung-ujungnya Tapi bapak akhirnya sadar Ibu saya sampai meninggal sampai detik ini bapak belum menikah Kita suruh menikah lagi Nah kenal sama perempuan Perempuannya brengsek juga Tapi ya gak apa-apa Anda sudah duda Yang penting Yang penting Jangan istri orang yang digoda Aku bilang Kalau janda oke Tapi kalau istri orang itu salah Kita boleh bahasin Dia kemana-mana silahkan Karena dia sudah mengabdikan dirinya ke ibu saya Sampai ibu saya meninggal Jadi sekali lagi mbak Jadi Sampean dari pembelajaran apa yang ada dalam diri Sampean dan kehidupannya Sampean Itu harus Saya lebih berhati-hati Siapa orang yang saya bisa percaya Untuk Menjadi bagian saya Menilai siapa nanti pasangan yang Akan diberikan Nah Sampean juga cerita Kalau ada laki-laki Keluarga aku seperti ini Bapakku seperti ini Aku sudah Merasa Figur bapakku ini Ke saya gak sebegitu Kamu Apakah kamu bisa Itu pertanyaannya Ngayong di segala sesuatunya Sedangkan muka kamu aja aku gak tahu Kamu anaknya orang atau anaknya setan aku juga gak tahu Kamu malah minda duit ke saya Kamu macam Laki-laki macam apa Keluar kan kalimat itu Iya Goblok-goblokin Bodoh-bodohin Maki-makikan sekalian Kalau memang dia cinta Gak mempan itu dibodohin Diboblokin Tapi kalau dia mau cari Menyari keuntungannya Manfaat sama-sama Pergi ke orang Nah iya Butuh dites Hape ku rusak Bisa gak kamu kirimin hape dari Indonesia Setelah kamu deh Belajar untuk jahat Gak apa-apa Gak apa-apa Itu bukti cinta Pokoknya ngeret aja Kalau dia sampai udah bilang Kamu aja belum nikah udah minta A Minta ini minta itu Udah lah Putus Alhamdulillah Iya iya Alhamdulillah Iya iya Alhamdulillah Iya dapet hape Lumayan ya Dikasih mama Kan gitu-gitu loh mbak Let's get Oke temen-temen semuanya Makasih ya mas Ya Yang diajak ngomong sampai nangis-nangis Udah gak usah nangis mbak Slow aja Ya beginilah hidup Ya Semangat ya Ini dipto Keep stay tune Ambil belajar Ini yang penting Jangan kayak belajar See you next video Bye bye